Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh damai indonesiaku salam untuk desa-desaku tercinta senusantara kembali lagi bersama channel love deso oke sahabat kali ini saya akan mengupas atau mengulas bagaimana kreasi masyarakat desa dalam membudidayakan pohon pisang atau tanaman pisang sahabat ya jadi disini masyarakat desa itu dalam mengembangkan perkebunan ataupun buah pisang itu ada beberapa kreasi dalam pemberian pupuk oke ikuti terus sahabat ya ulasan bagaimana masyarakat desa membudidayakan tanaman pisang agar menghasilkan buahnya secara maksimal oke kali ini kita sedang berjalan menuju lokasi perkebunan atau buah pisang yang akan diberi caranya bagaimana agar buah pisangnya lebih maksimal sahabat ya jadi di sepanjang jalan ini memang banyak sekali rumput-rumput gajah ini rumput-rumput gajah ini memang salah satu pakan ternak masyarakat desa untuk sapi perahnya ini memang ini sudah waktunya diarik ini sahabat sudah tua-tua ini tinggi-tinggi semua ini bingung ini saat jalannya ini menelusuri rumputnya sudah tinggi-tinggi ini salah satu hasil atau buah pisang yang lumayan besar sahabat ini namanya pisang rojonongko kalau kata orang sini jadi dia dalam satu tandan itu banyak sisirannya ini sahabat oke kita coba telusuri dulu sahabat ini rumputnya sudah benar-benar tinggi ini harusnya sudah waktunya diarik ini sahabat kita menelusuri rumput-rumput yang tinggi ini namanya rumput gajah sahabat aduh 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 wow 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 oke ini sahabat nah ini masyarakat desa biasanya dalam membudayakan buah pisang itu agar buahnya bisa maksimal salah satunya dengan memberikan hasil sisa pembakaran kayu-kayu masyarakat desa karena disini memang cara untuk memasak ataupun merebus air mereka masih menggunakan kayu sahabat ya untuk memasak ataupun keperluan-keperluan dapur lainnya jadi untuk sisa dari pembakaran kayu tersebut itu nanti dijadikan pupuk ini salah satu cara masyarakat desa di dalam mengembangkan buah pisang agar buahnya lebih maksimal memang disamping sisa-sisa pembakaran kayu juga biasanya masyarakat desa sini juga menggunakan ya tadi kotoran sapi ini yang saya videokan ini adalah salah satu buah pisang jenis pisang ambon ini biasanya kalau sudah dipakai kayak gini sahabat nah lihat ini dari batang pisangnya saja besar banget sahabat jadi diameternya ini sekitar berapa ya cek tak perlu oke ini diameternya ini sekitar hampir 80 cm lengan saya saja tidak bisa masuk tidak sampai keluar sangat besar sekali ini salah satu cara masyarakat desa untuk bisa membuat buah pisang itu agar maksimal isinya biasanya rata-rata kalau sudah memakai seperti ini itu dalam satu tandan itu biasanya di atas 10 sisir sampai 12 13 ini yang pohon jenis buah pisang jenis ambon ini sahabat jadi memang disini masyarakat disini untuk mengelola perkebunan itu memang tidak memerlukan banyak biaya untuk pemupukan jadi mereka memang punya cara sendiri bagaimana mengelola alam atau mengelola perkebunan dengan cara alami sahabat jadi tidak merusak tekstur atau kesuburan dari tanah itu sendiri lihat siapa bisa saksikan tanah nah ini ini salah satu juga hasil atau pupuk alami dari kotoran sapi sahabat jadi bisa di pergunakan disamping dari kotoran sapi juga mereka menggunakan hasil sisa pembakaran di dapur karena semua rata-rata masyarakat disini untuk beraktifitas sehari-hari memasak itu mereka masih menggunakan kayu sahabat oke mungkin itu saja sahabat ulasan saya tentang bagaimana cara mengelola tanaman pisang masyarakat desa agar menghasilkan buah yang maksimal jangan lupa subscribe share like and komen sahabat salam untuk desa-desaku tercinta senosantara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh